Intro Hai semuanya assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman Semoga senantiasa diberi kesehatan Dan kemudahan dimanapun berada ya Di video kali ini aku mau Food preparation lagi Kali ini untuk stok Satu mingguan ya teman-teman Biasanya sih bisa sampai Lebih dari satu minggu gitu Tapi perkiraan aja ini untuk Satu minggu tergantung Dengan kegiatan kita sehari-hari Di rumah makan 3 kali Full masak atau Beli dan jajan ya teman-teman Nah ini pertama aku Mau membersihkan ayam Dan ikan yang aku beli di pasar Aku beli ayam bagian Sayap sama paha bawah 38.001 kilogramnya ya teman-teman Nah untuk penyimpanan ayam Paling efektif adalah Dicuci bersih dahulu Dihilangkan kotorannya Darah dan juga Bulu-bulunya yang masih tersisa Kemudian nanti disimpan ke food container Tapi sebelumnya harus ditiriskan dulu Nah untuk si ikannya Wajib banget dibersihkan Isian perutnya Jadi harus dibeteti dulu Sampai bersih ya teman-teman Kemudian aku cuci bersih Dan ditiriskan juga Sampai airnya Bener-bener tiris gitu ya Oke setelah semuanya tiris Ini mau aku masukkan ke dalam wadah kedap udara Bisa food container Bisa juga toples Atau apapun yang penting Kedap udara Nah disini Kalau buat aku Ini aku gak menggurui ya teman-teman Hanya berbagi pengalaman aku Selama ini menyimpan ayam Paling awet ya Seperti ini Aku elap menggunakan tisu dapur Tisu dapur ya Bukan tisu yang untuk wajah Pakai tisu dapur Dia itu gak lengket gitu Di ayamnya Jadi di elap-elap untuk menghilangkan sisa air Setelah kita mencuci tadi ya Di elap-elap seperti ini Supaya dia kadar airnya juga sedikit Supaya ayamnya nanti awet Kalau disimpan di dalam freezer Aku gak kasih jeruk nipis ya teman-teman Kalau pengalaman aku Aku perasin jeruk nipis sebelum disimpan di dalam kulkas Itu akan merubah tekstur Dan juga aroma dari ayam ataupun ikan ini menjadi berubah Ada juga yang busuk gitu ya teman-teman Jadi aku gak pakai jeruk nipis Atau mencuci-nya pun aku gak pakai jeruk nipis Hanya pakai air yang mengalir ya Dicuci sampai bersih Ditiriskan Kemudian kalau bisa di elap-elap Pakai elap bersih Atau kalau ada pakai tisu dapur seperti ini ya Aku juga udah pernah nyoba Buat nyimpen si irisan jeruk nipisnya Di dalam food container Alhasil irisan jeruk nipisnya pun busuk ya teman-teman Dan gak bisa diperesin ke ikan atau ayamnya Jadi sekarang aku memilih untuk menyimpan jeruk nipisnya di food container terpisah Sedangkan kalau kita mau memasak baru kita peresin si jeruk nipisnya Supaya bau amis ikannya hilang gitu ya teman-teman Ini menurut aku cara yang paling efektif dari cara-cara yang aku gunakan dan aku terapkan selama ini Nah setelah ini aku mau menyimpan sayur-mayur yang tadi aku beli di pasar Untuk jambu airnya ini tadi aku petik ya di rumah mbak bu Kalau teman-teman udah nonton video aku sebelumnya pasti tau ya Untuk protein hewani seperti ikan dan ayam Jangan dibiarkan terlalu lama di luar Jadi langsung aja kita masukkan ke dalam freezer Sementara kita menyiapkan sayur dan bahan makanan lain untuk disimpan juga di kulkas Nah ini untuk tempe wajib banget dibuka plastiknya atau daunnya seperti ini Supaya dia gak cepet busuk Oh iya ini tips dan cara yang manjur banget untuk kulkas legend Seperti kulkas aku karena dia cuma satu pintu gitu Dan si pin freezernya sudah copot ya teman-teman Jadi harus mensiasati menyimpan bahan makanan supaya tetap awet Untuk tempe tadi aku kupas semua dari plastiknya Supaya dia gak cepet busuk Kemudian dimasukkan ke dalam wadah kedap udara seperti ini Untuk tahu juga sama kita bongkar dulu dari plastiknya Itu tadi tahu goreng ya teman-teman Terus disimpan ke dalam food container Nah beda perlakuan nih Untuk si tahu putih ini kita masukkan ke food container Bisa juga sebelumnya dicuci dulu ya teman-teman Ini aku mau langsung kasih air matang Atau air isi ulang juga bisa Asalkan dia bersih ya Kemudian direndam sampai dia tenggelam si tahu-tahunya Dan ditutup rapat Ini airnya bisa kita ganti-ganti dua hari sekali Atau kalau teman-teman rajin bisa setiap hari Supaya tahunya tambah awet Nah kalau aku menyimpan cabai-cabean ini Aku buang tangkainya seperti ini ya teman-teman Baik itu cabai keriting maupun cabai rawit Ini bakalan awet lebih dari satu minggu gitu di dalam kulkas Bisa juga teman-teman tambahkan satu butir bawang putih Di dalam food container tempat kita menyimpan si cabai rawit dan juga cabai keritingnya Tapi kalau enggak juga enggak masalah sih Yang penting cabai ini dalam kondisi kering Jadi dalam kondisi dia benar-benar enggak ada airnya Sudah tiris gitu ya teman-teman Enggak berair Nah untuk si cabai keriting ini aku beri alas tisu dapur seperti biasa Kemudian ditutup gitu aja Karena stok cabai aku sedikit jadi enggak aku kasih bawang putih Untuk si cabai rawitnya aku taruh di dalam food container yang ada penirisnya ya teman-teman Selanjutnya ini aku mau menyimpan kecambah kemarin yang aku beli 5.000 rupiah Ini mau aku simpan di food container seperti ini Aku bagi dua Kemudian nanti mau aku tuangkan air putih sampai si kecambahnya tenggelam Kecambah atau toge ya ini Direndam seperti ini sampai dia benar-benar terendam Kemudian ditutup Untuk cara kedua teman-teman bisa simpan di dalam kertas Seperti kertas HVS seperti itu Disarankan supaya enggak pakai koran untuk menyimpan bahan makanan seperti ini ya Karena koran mengandung timbal Dan untuk umbi-umbian, labu dan sebagainya Ini aku taruh di dalam anyaman bambu atau besek seperti itu Supaya dia tahan lama Oke selanjutnya ini aku mau menyimpan bawang putih dan bawang merah Ini enggak aku kupas dulu Mau aku simpan di tempatnya Aku alasin tisu dapur terlebih dahulu Supaya dia bisa menyerap kelembapan dari si bawang dan bawang merah ini Disimpan bersamaan enggak masalah Yang penting dalam kondisi si bawang dan bawang merahnya Terus ini ada lengkuas muda karena besok mau aku masak Jadi aku taruh situ aja untuk kemudian besok nanti mau aku kupak Oke lanjut ke sayur mayurnya Disini aku mau potek-potekin si bayamnya Jadi mau disiangi seperti ini ya bayam-bayamnya Untuk sayuran hijau seperti bayam Kangkung itu enggak bertahan lama ya teman-teman di kulkas Walaupun teman-teman kasih tisu dan sebagainya Dia tetap bakalan layu Maksimal penyimpanan satu minggu ya di dalam kulkas Kalau kulkasnya seperti aku Beda lagi kalau kulkasnya udah canggih banget Aku enggak tahu ya teman-teman Kalau kulkasnya masih kulkas legend seperti aku Ya kita alasin tisu seperti ini disimpan di dalam food container Usahakan dimasak terlebih dahulu Supaya dia enggak sayang kebuang mubazir Karena layu dan busuk Nah ini maksimal penyimpanannya Satu minggu aja ya teman-teman Itu pun sudah agak layu gitu Nah untuk si kangkungnya juga sama Dia maksimal penyimpanan di dalam kulkas itu Satu minggu saja Kalau menurut pengalaman aku Kalau bunda-bunda punya pengalaman dan tips yang lebih bagus lagi Bisa tambahkan di kolom komentar Kita berbagi tips Supaya bisa menyimpan bahan makanan lebih awet di kulkas ya Nah kalau ini menurut pengalaman aku ya Bunda-bunda bukan menggurui Tapi aku hanya berbagi tips dan pengalaman Nah untuk pokcoy pastikan kita menyisihkan bagian yang busuk seperti ini Supaya teman-teman yang enggak tertular Dan kalau bisa kita keringkan bisa pakai elap bersih Atau pakai tisu dapur Nah seperti ini di elap-elap Kemudian kita simpan ke dalam wadah yang tertutup Bisa kantong plastik Asalkan warnanya bening gitu ya teman-teman Jangan yang warna hitam Bisa dilapisi dengan kertas bersih Atau tisu seperti ini Kalau aku, aku masukkan ke dalam plastik ziplock Yang bisa kita cuci Seperti ini ya teman-teman Cara kedua bisa kita simpan di dalam food container Untuk ujung-ujungnya yang kering Atau sudah layu bisa kita buang Kalau di dalam food container Pastinya aku alasin dengan tisu dapur Seperti ini Ini bisa awet lebih dari satu minggu Kalau sawi pokcoy enggak aku potong-potong Supaya dia lebih awet gitu Jadi kalau mau masak mie dan sebagainya Tinggal kita ambil seperlunya saja Dan bisa ditutup lagi Supaya lebih awet di dalam kulkas Nah seperti ini ya teman-teman Selanjutnya disini aku ada kembang kol Yang aku beli seharga 6 ribuan Dan juga Apa sih ini namanya Brokoli yang aku beli seharga 7 ribu rupiah ya teman-teman Untuk penyimpanannya Dia mudah banget Bisa langsung kita simpan ke dalam kertas Kemudian dimasukkan ke dalam plastik gitu Dan dimasukkan ke dalam kulkas Tapi ini mau aku potong-potong sekalian Supaya nanti kalau masak tinggal cuci Dan dimasak gitu Bisa juga direndam dulu di air garam Supaya kuman dan bakterinya benar-benar mati Dan ulat-ulatnya juga ikut mati gitu ya teman-teman Nah dipotong-potong seperti ini Sampai selesai Kemudian nanti dimasukkan ke dalam food container Yang sudah dialasi tisu Ini gak bertahan lama juga Maksimal 1 minggu Kalau menurut pengalaman aku Jadi memang benar-benar harus terjadwal Untuk masaknya Dan jangan sampai Bahan-bahan makanan ini terbuang sia-sia Nah untuk si brokoli ini sama juga Dia harus disimpan dalam keadaan kering Tanpa air Kalau dia lembab Dia bisa cepat busuk Jadi nanti juga akan aku alasi Dengan tisu dapur Ini aku potong-potong juga Karena nanti Kalau memasak Biar lebih mudah gitu ya Teman-teman Aku potong-potong Sesuai selera aku Food preparation ini bisa Menghemat waktu Menghemat tenaga Dan juga menghemat bensin Apalagi menghemat es moshi Karena kadang kita kan Kalau belanja sehari-hari Itu ada yang lupa Kadang Ya ampun lengkuasnya Lupa Ya ampun tadi lupa Gak beli capi Lupa-lupa-lupa gitu ya Kalau emak-emak Jadi kalau kita sudah food preparation Atau belanja mingguan Sekaligus tertulis Insya Allah Gak ada yang lupa Jadi kita gak wira-wiri Menghabiskan waktu Tenaga dan es moshi Jiwa dan rakyat Kalau food preparation seperti ini Bisa bener-bener Membantu Bunda-bunda yang Kerjanya di rumah Jadi gak keluar-keluar gitu Buat beli bahan makanan Apalagi yang di daerahnya Cukup jauh Fresh market Atau jarang ada Abang-abang sayur yang lewat Nah seperti ini Untuk si timun Wartel bisa dicampur Jadi satu Di dalam satu wadah Aku lapiskan dengan Si tisu dapur Supaya dia menyerap Kelembapan ya Walaupun dimasukkan Kedalam plastik Seperti ini Ternyata dari riset Yang sudah aku lakukan Adalah tetap berkeringat Mereka ya Jadi harus dikasih Si penyerap keringat Si penyerap air-airnya Dengan tisu dapur Supaya mereka lebih awet Telapannya juga Aku masukkan jadi satu Ini no problem Ini adalah harta karun Yang aku sembunyikan ya Harus dihemat-hemat Karena harga peti Juga lumayan mahal Ya 3.500 Satu Itunya Satu peti Ya Satu Satu Dlogger Kalau disini namanya Ya bahasa Indonesia Apa Masya Allah Nah ini Tomatnya Aku beli seharga 6.000 6.000 Dapat 4 biji Ya harus secukupnya Belanjanya Nah ini Pas banget Sudah sesuai perhitungan aku Jadi aku belanjanya Ngepas banget Di kulkas aku Disimpan seperti ini Untuk sayuran Aku simpan di bagian bawah Supaya dia tetap awet Dan seger Nggak beku Dan nggak layu Karena dia kalau terlalu beku Juga bakalan busuk ya Nah untuk Sisa sayuran lalapnya Aku taruh di pintu kulkas Itu nggak masalah banget Seperti ini Penampakan kulkas aku Setelah food preparation Oke teman-teman Sekian video kali ini Untuk teman-teman Yang ada tips Yang bagus untuk kita Semua bunda-bunda ini Bisa tambahkan Di kolom komentar ya Jangan lupa bantu Like, komen, dan subscribe-nya Terima kasih Wassalamualaikum Bye-bye